Cara kedua bisa juga dengan menggoyang-goyangkan jam ini Sampai detiknya bergerak Halo, gue Han Kali ini gue akan ngejelasin cara setting waktu, tanggal, dan hari di jam tangan Seiko Kebetulan Seiko yang gue pake ini adalah Seiko Diver ya Seiko Turtle Save the Ocean Mantarai Jam tangan ini mempunyai movement 4R36 Perlu diketahui movement 4R36 itu merupakan upgrade dari movement 7S Sudah banyak yang tau mungkin movement 7S itu movement Legend Seiko Yang ada di jam tangan diver seperti SKX 007, SKX 009 Dan ketangguhannya sudah cukup teruji Perbedaannya dengan 7S, movement 4R ini Merupakan movement yang sudah dibekali fitur hack dan manual winding Apa itu hack? Apa itu manual winding? Nanti akan gue jelasin Pertama gue akan ngejelasin cara membuka crowd Karena jam tangan ini adalah jam tangan diver yang mempunyai mekanisme screw down Oleh karena itu, jika kita mau men-setting hari dan tanggal Crownnya harus di-unlock terlebih dahulu Bagaimana cara meng-unlocknya? Cukup gampang Kita cukup memutar crownnya berlawanan arah jerum jam Seperti ini Berlahan kita putar Sampai dia terbuka Nah Crown yang terbuka ini Kita anggap sebagai mode 1 Oke Nah Ketika kita akan men-setting tanggal dan hari Kita harus Menaikan satu kali lagi Crownnya seperti ini Ini adalah mode 2 Dimana kita bisa men-setting tanggal dan hari Untuk men-setting tanggalnya Kita cukup memutarnya Berlawanan arah jerum jam Seperti ini Kita putar ke bawah Misalnya kita setting ke tanggal 20 Oke Sudah tanggal 20 Lalu kita setting hari Misalnya kita setting ke hari minggu Setelah kita men-setting tanggal dan hari Lalu kita akan men-setting Waktu Atau jam Atau menit Caranya dari mode 2 ini Kita Tarik crownnya sekali lagi secara berlahan Seperti ini Oke Nah Ketika kita masuk mode 3 ini Kita lihat Jarum detiknya berhenti Jarum detik yang berhenti ini Dinamakan Hack Jadi tadi di awal Gue udah bilang Kalau Moven 4R36 ini Mempunyai fitur Manual winding Dan hack Nah ini adalah fitur hack Yaitu Memperhentikan jarum detik Untuk mempermudah Men-setting waktu Setting waktunya Kita cukup putar Searah jarum jam Dan kita akan melihat Jarum jam dan menitnya bergerak Misal Kita setting ke Jam 10 Lebih 10 Oke Lalu kita tekan Kita balikan ke mode 1 Nah Jarum detiknya akan kembali bergerak Di mode 1 ini Ada satu fitur lagi Yang tadi di awal gue bilang Yaitu fitur manual winding Fitur manual winding ini Gunanya untuk mengisi Power Jadi jam ini Mempunyai power reserve Selama 40 jam Artinya Jika jam tangan ini Tidak dipakai Selama 40 jam Hanya digeletakan Atau disimpan saja Maka jam tangan ini Akan mati Bagaimana cara Menggerakkan kembali Jarum jamnya Agar jam ini Menyala Ada dua cara Pertama Kita memanfaatkan fitur manual windingnya Kita buka crown Masuk mode 1 Lalu kita putar saja Sampai jarum Detiknya bergerak Kalau saran gue sih Kita cukup muter Sampai Maksimal 30 kali Cara kedua Bisa juga dengan Menggoyang-goyangkan Jam ini Sampai Detiknya bergerak Karena ini adalah jam tangan Otomatis Yang mempunyai rotor Di belakangnya Jika rotor itu berputar Maka Power akan terisi Sehingga Jarum detik akan bergerak Oke lalu kita Kembalikan ke Posisi crown Yang mengunci Seperti posisi semula Caranya kita tekan crownnya Secara berlahan Lalu kita putar berlahan Nah seperti ini Tidak perlu terlalu kencang Cukup sampai mengunci saja Oke demikian Semoga informasi yang gue Sharing hari ini Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan selalu beli jam tangan Yang pasti ori Hanya di Mechwatchjamtangan.com See you Sub indo by broth3rmax